Halo guys, balik lagi sama gue, Pengga. Oke, di video gue kali ini, gue mau unboxing satu buah paket lagi nih. Sesuai judul ya, ini adalah mikrofon shotgun dari MAMEN. Ini adalah mikrofon shotgun dari MAMEN yang tipenya MAMEN 07 Pro. Ya, MAMEN 07 Pro ini biasanya buat kelengkapan untuk vlogging, karena ia berbentuk shotgun, bisa ditaruh di atas di hot shoe kamera ya. Jadi, langsung aja gue mau bukai si paketnya apa di dalamnya. By the way, ini gue pakai mikrofon bawaan kamera gue ya, kamera Fujifilm X7 ya. Jadi, gue nanti mau ngetes kalian, gue mau masukin si MAMEN 07 Pro ini ke dalam kameranya langsung. Oke, yang pertama itu ada buku panduannya, manual bukannya, ditambah kartu garansi dari Yoi MAMEN. Nah, di dalamnya kita dapat pouch ya, kita dapat pouch, pouch-nya ini enak bahannya tuh enak, jadi kayak agak bludru-bludru gimana gitu. Jadi, gue keluarin dulu isi paketnya, ah, udah banyak juga ya. Jadi, kita dapat dua buah kabel ya, kabel yang pertama itu ini TRAS, jadi bisa langsung colok ke handphone, atau yang satu lagi untuk colok ke kamera. Oke, dan satu lagi ada kabel USB biasa ya, USB biasa ini untuk pecas, dan disini ada dead cat, kucing mati. Nggak, dead cat itu biasanya wind shield, wind shield itu apa namanya buat angin ya, seperti ini sih. Nah, jadi nanti dead cat-nya kayak gini, nah, ini dead cat-nya, ya, apa namanya, bulu-bulu kucing, oke, dan yang terakhir ada mix shotgun-nya, oke, disini gue order, ini dapet ini juga ya, apa sih yang namanya ini, apa sih yang namanya ini, lupa gue. Aduh, lupa gue namanya, kalian terus di kolom komentar aja ya, jadi, bahannya sih plastik, tapi plastiknya itu udah lumayan baik, udah bagus gitu, jadi banyak plastik, disini gue order warna silver, kayak berasa shotgun gimana gitu. Jadi, gue order warna silver, ada warna merah, ada warna hitam, tapi pengen yang warna silver, karena kamera XA 7 gue warnanya ngejreng, icu. Jadi, gini, dudukannya kayak gini, oke, jadi, ini gue mau jelasin dulu ke kalian, jadi, apa namanya, mic utamanya tuh ada di paling depan ini, ada di paling depan ini, jadi disini juga udah ada lubang-lubang ya, di setiap pinggirannya ini, Jadi, kita bisa merekamnya tuh bisa jadi kanan-kiri, jadi, gak hanya dari depan aja, jadi dari segala arah, jadi kanan-kiri bisa, atau depan juga bisa ya. Ditambah ini juga udah ada colokan untuk kita monitoring pake headset, oke, disini juga ada pengaturan DB-nya, jadi kita bisa setting ke 0 DB, atau setting ke 10 DB. Oke, disini, di bagian belakangnya ada colokan buat langsung ke outputnya ya, cakep, coba gue cepet dulu, jadi ini juga, kita juga udah dapet bisa untuk nyolok ke handphone ya, jadi ini udah disediakan langsung kayak tentilan, kayak tonjolannya dari ini, tonjolan buat ke handphone-nya langsung, oke. Oke, gue pasang lagi aja, disini mic mamen, oke, overall sih, ya kualitasnya sih, boleh lah, buat mic-mic di harga 200 ribuan, nanti linknya gue setangkan di deskripsi pada video gue kali ini ya. Ya udah, langsung aja coba gue mau tes langsung, gue sambungin ke kamera gue, btw ini pake mic bawaan ya, mic bawaan dari kameranya, belum gue pakein mikrofon amapun. Oke, nanti gue setting dulu ya. Oke, yang sekarang ini, yang kalian denger ini, jadi mic dari mamen 07 Pro ya, jadi udah gue ubah ke mic dari mamen 07 Pro. Nih, kalian bisa liat disini, gue sambil rekam juga, oke, disini gue gak pakein, apa namanya, dead cat ya, atau windshield yang kayak gini, gue gak pakein, jadi liat hasilnya kayak begini, jadi keliatannya gagah ya, keren ya. Nah, oke, jadi kalian bisa nilai sendiri, oh iya, ini settingannya di 0db ya, jadi belum gue setting ke 10db, jadi ini settingan di 0db, kalian coba tes kualitas suaranya ya, tes 123, 123, 123, 123, 123, nah kalian nilai sendiri aja hasil kualitas suaranya dari mic mamen 07 Pro ini, gue belum bisa ngedenger secara langsung ya, karena kan gue butuh editing. Dan ini nanti suara mic ga akan gue edit sama sekali, jadi langsung kalian denger aja, sekarang gue mau setting ke 10db ya, sebentar ya, tinggal gue majuin aja disini, nah, oke, jadi ini settingan suara yang 10db, jadi kalian tinggal dengerin kualitasnya aja yang suara 10db ini ya, tes 123, tes 123, tes 123, tes 123, dan tes 123, kalian nilai sendiri aja kualitas suaranya, cara dari settingan di 10db dari mic shotgun mamen 07 Pro, nah, ini adalah settingan di 10db ya, jadi, kalian dengerin aja juga ya, kualitas dari angin, karena gue di studio gak ada angin segini, jadi ya, kalian dengerin aja lah kualitasnya, perbedaannya juga kalian coba dengerin aja, antara 0db ditambah, dan 10db, ini gue pake yang 10db, oke, tes 123, tes 123, dan tes 123, gue balikin lagi ke 0db ya, oke, nah, sekarang settingan yang di 0db, kalian dengerin aja hasil kualitas suaranya kayak gimana ya, oke, tanpa gue pasang ini ya, tanpa gue pasang dead cat sama windshield ini, jadi, biar kalian nilai, tanpa dipakaian apapun, kualitas hasil suaranya, sejernih apa sih, gitu loh, oke, yaudah, segini itu aja video gue kali ini, ini, unboxing, MiG Mamen 07 Pro ini, semoga bermanfaat buat kalian semua ya, referensi MiG Shotgun terbaik, menurut gue, bukan terbaik sih, ya, terbaik juga sih, menurut gue, seolah review-reviewnya udah banyak, yang beredar tuh bagus sih, ya, gak kalah sama yang Boya M1 sih, jadi, menurut kalian, tinggal dimilai aja, hasil suaranya ini, oke, yaudah, link pembeliannya seperti biasa di deskripsi pada video gue kali ini, dan sampai ketemu di video gue berikutnya, hingga pamit, bye